Sebuah video yang diunggah akun tiktok at banggaris bawah jago motor viral, karena menampilkan seorang anak yang minta dibelikan sepeda motor ninja 250 cm3. Sementara sang bapak hanya memiliki dana yang sanggup untuk membeli Honda CBR150. Sang bapak hanya memberikan anggaran 10 juta rupiah untuk anaknya membeli motor. Akan tetapi, menurut penjual harga ninja 250 cm3 masih belum bisa disesuaikan dengan budget si bapak. Hingga di akhir video, si bapak akhirnya pulang karena nego pembelian motor bekas tersebut gagal. Tentu saja, video tersebut akhirnya menjadi perbincangan hangat di kalangan warga net. Menurut situs jual-beli OLX, harga CBR150 bekas dengan skema warna Repsol dibanderol dengan harga mulai dari 13,5 juta rupiah untuk keluaran tahun-tahun 2012 sampai tahun 2014. Secara spesifikasi performa, Honda CBR150 menggendong mesin 4 struk, 150 cm3, DOHC, 4 valve, 6 speed, berpendingin cairan, liquid coolant. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 12,6 kW pada 10.500 revolusi per menit dan torsi 13,0 Nm pada 7.500 revolusi per menit. Sementara Kawasaki Ninja 250 cm3 keluaran tahun 2010 sendiri seperti yang ada di video, harga bekasnya dibanderol sebesar 18 juta rupiah, menurut situs jual-beli OLX. Kawasaki Ninja 250 karbu disokong mesin 249 cm3 DOHC, 2 silinder, berpendingin cairan, yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 30 dk pada 11.000 revolusi per menit dan torsi berkisar 21,7 Nm pada 9.500 revolusi per menit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!